5 hal ini benar-benar dasyat ketika kita punya anak perempuan dan ternyata kita juga sekaligus mendapatkan keutamaan-keutamaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ayah dan bunda ketemu lagi dengan saya kak Eka Wardana dari rumah pensil publisher nah ayah dan bunda apakah hari ini masih ada diantara kita yang mengeluh karena punya anak perempuan dan lebih suka kepada anak laki-laki wah kalau seperti ini mungkin ayah dan bunda harus memperhatikan apa yang saya sampaikan karena kali ini saya ingin menyampaikan ada 5 keutamaan ketika kita memiliki anak perempuan 3 keutamaan ini saya ambil dari hadis Rasulullah SAW dan yang kedua dari sudut psikologi sebetulnya masih banyak tapi 5 saja rasanya sudah cukup ya ayah dan bunda karena 5 hal ini benar-benar dasyat ketika kita punya anak perempuan dan ternyata kita juga sekaligus mendapatkan keutamaan-keutamaannya apa saja kah itu pertama nih ayah dan bunda satu hal kalau rasanya kalau satu hal ini saja disampaikan sudah cukup deh hal-hal yang lain ya nah yang pertama adalah menurut hadis riwayat Ahmad orang tua yang memelihara anak perempuan dan tidak menguburkan bayinya hidup-hidup ketika seperti zaman jahiliah dulu orang di sana di orang di daerah jahiliah Arab suka mengubur anak perempuan yang hidup-hidup karena malu dan sebagainya ketika dia mendapatkan anak perempuan Rasulullah SAW bersabda dan tidak menguburkannya hidup-hidup dan tidak meremehkannya dibanding anak laki-laki maka dia akan mendapat surga luar biasa banget kan ayah dan bunda sudah cukup lah rasanya satu keutamaan ini saja bagi kita tetapi masih ada keutamaan-keutamaan yang lain oke yang nomor 2 adalah masih menurut hadis Rasulullah Riwayat Imam Muslim bahwa ketika kita mempunyai anak perempuan dan memeliharanya sampai dewasa kita akan terlindung dari api neraka wah luar biasa ya dan bunda selain mendapat surga kita juga terlindung dari api neraka sudah pasti kalau dapat surga terlindung dari api neraka tapi belum tentu juga karena kalau ada orang yang masuk surga tetapi harus lewat dibersihkan dulu di api neraka nih nah sementara keutamaan yang kedua ini kita akan terlindung dari api neraka ya kan langsung dapat surga nih kemudian yang ketiga masih dari hadis Riwayat Muslim barang siapa yang memelihara anak perempuan sampai mereka dewasa maka di hari kiamat dia akan dekat dengan aku seperti dua jari ini kata Rasulullah jadi dekat banget kita dengan Rasulullah di hari kiamat ketika kita semua orang merasa tidak pasti dengan nasibnya apakah saya semua orang akan merasa ketakutan apakah saya diampuni dosanya apakah saya amalnya diterima atau tidak tempat saya di mana itu Rasulullah akan dekat dengan kita dan itu akan memberikan tentu saja rasa keamanan bagi kita di akhirat nanti dimana ketika semua orang takut banget akan nasibnya sendiri ayah dan bunda nah kemudian yang keempat dari sudut pandang psikologi nih anak perempuan anak perempuan dibanding anak laki-laki itu lebih mengerti orang tuanya anak perempuan lebih mengerti ekspresi orang tuanya kalau orang tuanya lagi marah lagi seneng lagi cemerut lagi sedih dan sebagainya anak perempuan itu lebih mengerti kemudian anak perempuan juga lebih mengerti intonasi suara orang tuanya kalau mama lagi kayak gitu berarti dia lagi marah kalau ayah lagi kayak gitu berarti lagi seneng nah anak perempuan itu lebih mengerti orang tuanya itulah sebabnya anak perempuan lebih mudah diarahkan dan lebih taat kalau kita arahkan dengan baik ayah dan bunda nah luar biasa kan nah kemudian yang kelima adalah anak perempuan itu motorik halusnya lebih terampil dibanding anak laki-laki jadi kalau dia disuruh menjahit menggambar menulis dan sebagainya itu anak perempuan lebih terampil jadi dengan punya anak perempuan insya Allah pekerjaan di rumah kita keadaan di rumah kita akan lebih rapi karena anak perempuan bisa lebih diandalakan untuk merapikan keadaan rumah diandalakan untuk misalnya ayo bikinin kita coba bikin baju jahitannya lebih rapi kemudian ketika memasak hasil potongan-potongan sayurnya itu juga lebih baik jadi ayah dan bunda jangan berkecil hati bagi kita yang punya anak perempuan terutama kalau semua anak kita ternyata perempuan ternyata sangat banyak keutamaannya nah saya disini menyampaikan 5 saja tapi rasanya 5 hal ini saja sudah cukup ya ayah dan bunda apa saja pertama mendapat surga kemudian terlindung dari api neraka ketiga dekat dengan rasul di surga keempat anak perempuan ternyata lebih mudah taat pada orang tua karena dia lebih mengerti ekspresi dan intonasi orang tuanya dan kelima anak perempuan dalam motorik halus lebih terampil dibanding anak wakil laki semoga bermanfaat sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sama parents selamat menikmati selamat menikmati